mohon perhatiannya kepada pemilik KBM yang tadi sepeda motornya ditinggal di Utara Stadion Nanahan kuncinya masih terbawa silahkan maju ke depan ada tiga motor kuncinya tidak jadi pada pertandingan leg kedua atau ulangi pada pertandingan sesi kedua antara PSS Sleman dengan Baritu Putra di Stadion Manahan Solo pada malam hari ini yang dimulai pada pukul 18.12 kami dari jajaran porasta Surakarta bersama dengan kokodim 0735 korem 074 porasta sama di backup dengan ditasemen C Satri Mopda Bola Jawa Tengah dan ditasemen Tabola Jawa Tengah kami telah mengantisipasi adanya kemungkinan prediksi pengerahan masa supporter dari kedua kesebelasan tapi yang utamanya dari PSS Sleman jadi kami telah melakukan upaya koordinasi dengan pores di perbatasan baik dengan pores klaten maupun pores barjo pada bapak pertama pertandingan sampai dengan pukul 19.15 pertandingan berjalan dengan baik lancar kemudian kami di dua pos perbatasan kami yang sudah kami siapkan untuk melakukan penyekatan mengantisipasi adanya pengerahan masa supporter dari kesebelasan yang bertanding pertama dari PSS Sleman baik di pos paroka perbatasan paroka batas kota maupun di pos perbatasan Makutol mengantisipasi adanya pengerahan masa supporter dimaksud termasuk monitoring adanya arak-arakan meruguan koi kami mendapatkan menjumpai adanya supporter dari PSS Sleman yang bergerak dari dua pintu perbatasan kota Surakarta yaitu baik dari pos perbatasan paroka maupun di pos perbatasan Makutol di perbatasan halau masa supporter dari PSS Sleman sejumlah kurang lebih 600 orang berkendara sepeda motor berboncengan dengan pakaian hitam-hitam seperti itu upaya petugas untuk menghalau masa supporter dari PSS Sleman ini mendapatkan perlawanan dengan cara mereka melakukan kelemparan dengan menggunakan batu terhadap tugas yang sedang melakukan penyekatan untuk menghalau masa supporter agar tidak masuk ke kota Surakarta karena pertandingan Liga Satu yang digelar di Sajar Manahan pada sore hingga malam hari ini itu digelar tanpa penonton itu yang perlu digas dikonsolisasikan sudah kita sampaikan pada masing-masing koordinator supporter untuk tidak mengerahkan masa supporter dari masing-masing kesebasan untuk datang ke selanjutnya manahan cukup mendukung dari rumah saja jadi upaya petugas untuk menghalau di pos perbatasan Makutol mendapat perlawanan dengan lemparan batu dan terpaksa petugas untuk memburai kerumunan masa dari PSS Sleman ini kita petugas melakukan pelembakan dengan menggunakan gas air mata untuk menghalau membuarkan masa supporter yang mencoba masuk ke kota Surakarta dan tembakan gas air mata kemudian pada akhirnya membuat mereka kemudian pada motor roda dua berponcengkan ada sekitar 150 kendaraan yang kita amankan ke maku dua perusahaan Surakarta ini untuk kemudian kita lakukan penindakan penindakan terkait dengan regulasi perundangan polintas jalan akutan jalan yang dilanggar di pantar rata-rata tidak menggunakan helm tidak membawa surat-surat sebagaimana yang harus diharuskan bagi pengendara dan motor untuk membawa perangkapan surat-surat dimaksud termasuk peranggaran terkait dengan spesifikasi teknis daripada ranmor yang digunakan untuk yang lengkap kemudian kita berikan edukasi pembinaan bahwasanya selama gelaran Liga 1 maupun Liga 2 yang ada di Stadium Manahan itu digelar tanpa penonton dan ini digelar di saat pandemi masih juga pasti berlangsung semua pelanggaran-pelanggaran atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan perubahan perubahan masa pasti akan kita tegakkan protokol kesehatan yang berlaku selamat menikmati selamat menikmati